Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel jerdas dunia kali ini kita masih akan membahas mengenai soal OSK dan soal ini merupakan soal OSK tahun 2022 dimana materinya berkaitan dengan materi laju reaksi atau kinetika nah teman-teman berikut saya bacakan dulu soalnya gambar berikut menunjukkan perubahan komposisi senyawa dalam wadah akibat terjadinya reaksi jadi diketahui gambar dimana ada 3 gambar kemudian masing-masing diketahui waktunya dengan A itu waktunya 0 menit B waktunya 10 menit sementara keadaan C itu waktunya berapa menit nah jika reaksi tersebut berorde 0 maka waktu yang dibutuhkan X untuk mencapai kondisi pada C adalah titik jadi teman-teman di soal ini kita diminta waktu reaksi dari X ini untuk mencapai kondisi seperti pada gambar C gitu ya dan diketahui lagi dan diketahui lagi bahwa di sini reaksi itu berorde 0 oke nah untuk mengerjakan soal ini berarti kita menggunakan hubungan antara oke saya tulis dulu ya berarti untuk mengerjakan soal ini kita kita menggunakan persamaan hubungan antara konsentrasi ya konsentrasi A katakanlah ya misalkan hubungan antara konsentrasi Z dengan waktu ya atau dengan T jadi hubungan antara konsentrasi dengan waktu dimana hubungan antara konsentrasi dengan waktu ini bisa kita cari menggunakan yang namanya hukum laju terintegrasi dimana hukum laju terintegrasi ini memiliki persamaan yang berbeda-beda untuk masing-masing order reaksi nah ketika di dalam soal diketahui bahwa reaksi itu berorde 0 maka kita menggunakan hukum laju terintegrasi untuk order 0 ya untuk order reaksi 0 dimana persamaannya adalah A ya konsentrasi A pada saat T pada saat T detik atau T menit ya sama dengan A 0 A 0 itu adalah konsentrasi awal men K T K ini adalah tetapan laju reaksi dan T ini adalah waktu reaksi nah jadi kita menggunakan persamaan ini karena yang ditanya itu diketahui ordenya adalah 0 nah dengan menggunakan persamaan ini kita bisa menghitung teman-teman menghitung berapa waktu yang dibutuhkan untuk mencapai kondisi pada keadaan C nah namun sebelum menentukan itu kita harus tentukan dulu nilai K karena kita belum tahu belum diketahui dan nilai K ini bisa kita hitung dari mana kita menghitung nilai K nilai K kita hitung dengan memasukkan nilai ini nilai T 10 menit dengan konsentrasinya itu di persamaan laju terintegrasi tadi jadi kita gunakan dua gambar ini dulu kita gunakan dua gambar ini yaitu gambar A dan B oke kita kerjakan di bawah sini ya teman-teman untuk B untuk kondisi B untuk kondisi B itu tetap kita pakai A sama dengan A 0 men KT ini persamaannya kemudian kita masukkan aja A itu adalah kondisi pada saat B jadi pada saat 10 menit A nya itu siapa A nya itu adalah konsentrasi reaktan teman-teman ya jadi gini reaktan itu kan semula kita lihat kalau dari reaksi ini ternyata reaksinya adalah reaksi perurean ya teman-teman kenapa bisa seperti itu kita lihat di sini di gambar A ini kan mula-mula semuanya bentuknya molekul ya biru 1 mengikat merah 2 begitu semuanya tapi ketika reaksi berjalan 10 menit kita lihat di gambar B ternyata yang merah dan biru ini terpecah jadi ada yang menjadi merah-merah ada yang menjadi merah-biru gitu ya teman-teman dan begitu juga pada kondisi C itu juga semakin banyak yang terpecah atau terdisosiasi gitu ya menjadi merah-merah dan merah-biru nah persamaan hukum laju terintegrasi A sama dengan A 0 men KT A ini adalah konsentrasi reaktan teman-teman nah kita bisa hitung nih konsentrasi reaktan mula-mula pada 0 menit kita lihat reaktannya berarti ini semua adalah reaktan ya teman-teman ya karena kan mula-mula mula-mula itu pada saat 0 menit itu belum ada produknya gitu jadi gambar ini molekul 1 biru 2 merah ini semuanya adalah reaktan ya jadi ini reaktan pada 0 menit itu adalah 1 2 3 4 5 6 7 8 ya jadi A 0 pada 0 menit itu 8 ya anggap saja 8 molekul atau konsentrasinya 8 begitu kemudian pada saat kondisi B yaitu pada saat waktunya 10 menit kita perhatikan reaktannya aja teman-teman karena kan yang masuk rumus reaktannya kan ya jadi kita perhatikan jumlah reaktan yang tersisa atau yang masih ada pada kondisi B nah berarti reaktannya gambarnya yang ya sama dengan yang A ya 1 biru 2 merah berarti ini 1 2 3 4 berarti reaktannya pada kondisi B itu tinggal 4 atau masih 4 gitu ya sehingga A ini A T A pada saat 10 menit berarti ini sama dengan 4 ya karena tadi reaktannya 4 tinggal 4 gitu ya kemudian pada saat A 0 A 0 menit tadi berapa 8 ya sudah kita hitung bareng-bareng men K T K nya gak diketahui atau yang mau kita cari gitu ya kemudian T nya adalah ini tadi T nya T nya adalah 10 menit sehingga dengan demikian kita ini aja ya K kali 10 sama dengan 8 men 4 berarti 4 gitu ya teman-teman jadi K nya itu gampang sekali yaitu 4 per 10 atau kalau mau di apa ya sederhanakan lagi menjadi 2 per 5 nah ini adalah kondisi pada saat dari 0 ke 10 menit nah sekarang yang ditanya adalah T pada saat ini kondisi C nah berarti kita menggunakan persamaan yang sama yaitu A sama dengan A 0 men K T tetapi T nya yang dicari kemudian K nya kita masukkan dari dari persamaan yang tadi kita hitung gitu ya oke yuk kondisi C kita tulis disini ya kondisi C berarti rumusnya tetap sama-teman tetap sama A T sama dengan A 0 men K T dimana A T nya berarti berapa kita hitung aja A T nya disini kita tinggal berapa nih reaktannya ternyata tinggal 1 2 tinggal 2 teman-teman berarti ini 2 sama dengan A 0 nya A 0 nya siapa A 0 nya teman-teman kita gunakan yang B ini karena kan kita menghitungnya kan dari B ke C gitu ya A 0 nya berapa nih A 0 nya adalah 4 dari sini tadi 1 2 3 4 berarti A 0 nya 4 men K nya berapa K nya 2 per 5 gitu kan kita tadi ngitung K nya 2 per 5 T nya berapa T nya yang dicari oke kemudian kalau kita ubah posisinya berarti menjadi 2 per 5 T sama dengan 4 min 2 2 ya T sama dengan 2 per 2 per 5 atau sama dengan 2 kali 5 per 2 ya berarti T nya sama dengan 5 menit nah tetapi kita ingat bahwa yang ditanya adalah maka waktu yang dibutuhkan X untuk mencapai kondisi C berarti waktunya itu dari A ke C ya dari 0 menit sampai berapa menit berarti dari sini ke sini itu berapa kan gitu berarti kita hitung aja ya total waktunya jadi total waktu itu sama dengan ya berarti ini waktu A ke B berarti 10 menit tadi ditambah dengan waktu dari B ke C B ke C berapa 5 menit berarti sama dengan 15 menit ya 10 tambah 5 sama dengan 15 jadi jawabannya adalah 15 menit yang E ya teman-teman oke jadi ini soal yang berhubungan dengan laju reaksi namun yang ditanya adalah hubungan antara konsentrasi dengan waktu reaksi dan teman-teman bisa menggunakan hubungan antara konsentrasi dengan laju reaksi menggunakan konsentrasi dengan waktu reaksi menggunakan hukum laju terintegrasi demikian pembahasan kita kali ini teman-teman kita jumpa lagi untuk di video berikutnya tetap semangat terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati